hola assalamualaikum everyone welcome back to udikudi stories nah kali ini aku mau nge-review salah satu cafe yang ada di kota malang yang lagi hits banget nih namanya zoko heritage sebenarnya aku ada sedikit kisah dengan cafe ini karena ini dulu adalah rumah oma aku kayak udah puluhan tahun dihuni oma aku jadi ketika oma aku udah gak ada rumah ini diputuskan untuk dijual dan sama pembelinya rumah ini dijadikan cafe yang unik sebenarnya banyak benda-benda antiknya benda-benda kunonya tapi dibalui dengan arsitektur yang cukup modern aku mau nge-review makanannya terus ambiencenya gimana nah kalau kalian mau tau let's check it out selamat menikmati 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 aja, cafe-nya ada di sebelah kiri jalan ini penampakan parkirannya cukup luas kok Soko Heritage ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, jadi kalau kalian mau breakfast, lunch atau dinner bisa banget disini untuk menu-nya cukup beragam, tapi mereka menitik berat kan sama minuman, terutama kopi untuk makanan beratnya gak terlalu banyak, tapi snack-nya pun ada, kalau kayak aku yang bukan penggila kopi atau peminum kopi, disini juga ada minuman yang non-kopi, dan cukup enak-enak loh kalau kalian mau pesen, kalian bisa minta menu-nya, dan langsung bayar di kasir, sesuai dengan pesanan kalian, nanti pesanannya diantar langsung ke tempat duduk kalian kalau untuk makanannya, review aku jujur aja, mungkin 7,5 dari 10 ya, tapi untuk minuman non-kopinya, aku suka banget, sama yang spekulus atau yang umaltin itu endes banget nah, ini waktu aku nge-review makanannya yang spaghetti carbonara, karena ada kendala di audio, jadi suara aku tuh hilang timbul, hilang timbul gitu guys menurut aku, yang carbonara ini rasanya cenderung manis, untuk kalian yang suka makanan yang agak manis, mungkin kalian cocok ya, tapi kalau aku not my favorite sih aku lebih suka yang aglio e-olio selain menjual makanan dan minuman Soko Heritage ini juga menjual merchandise mereka sendiri dari mulai kaos, sampai dengan tumbler, desainnya oke-oke kok layaknya banyak cafe yang lagi bertebaran dan heat sekarang ini Soko Heritage juga menjual ambience dan juga spot-spot untuk kalian foto-foto yang instagramable-instagramable gitu loh guys keunikan lain dari cafe ini cafe ini punya banyak benda-benda unik dan antik yang bisa kalian jadiin objek untuk foto juga nah kayaknya segini dulu review tipis-tipis ala Udi Kudi tentang cafe Zoko Heritage ini buat kalian yang lagi ada di Malang atau lagi mau ke Malang dan mau browsing-browsing cari-cari referensi tentang cafe yang bisa kalian kunjungi yang asik untuk nongkrong-nongkrong mungkin bisa pilih salah satunya cafe Zoko Heritage ini dari segi makanan, minuman, ambience aku kasih rating 8 dari 10 sih So guys, gini dulu vlog aku hari ini semoga kalian terhibur ya Thank you so much for watching this vlog I'll see you in my next video Stay positive Pakah-pakah Assalamualaikum Sampai jumpa Saat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!